Hai guys sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya Hai guys balik lagi di YouTube channel aku kalian apa kabar mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku salam kenal dulu ya aku topang bercerita hari ini aku bakalan nyeritain satu film fantasi yang menarik banget nih guys judulnya Matilda the Musical film ini tentang seorang bocil cewek jenius yang punya kemampuan spesial dan bakal nyeritain tentang kehidupannya yang suram di rumah dan di sekolah tapi bakal seru banget guys Oh ya kemarin aku sempat upload film tentang sekolah di dunia dongang itu seru juga deh aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi nanti habis kalian tonton yang tonton yang itu juga ya ya nggak usah lama-lama deh ya aku bakal langsung aja ngeritain film ini ke kalian Aids tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga ngontanya jati sesuai kayak judulnya tokoh utama di film ini namanya Matilda kasihan banget sejak lahir Matilda kurang kasih sayang soalnya kedua orang tuanya tuh pengennya punya anak laki-laki guys bukan anak perempuan beberapa tahun setelahnya Matilda tumbuh jati bocil yang cantik dia juga pintar karena sering baca buku di perpustakaan keliling padahal si Matilda ini nggak disekolah hingga sama orang tuanya dirumah Matilda juga selalu diomelin bahkan kamarnya aja ditempatin di pojok loteng yang berdebu nah tapi suatu hari rumah Matilda kedatangan tamu jati peraturan di kota itu ternyata semua anak tuh harus didaftarin sekolah dan karena orang tuanya nggak nyekolahin Matilda mereka jati kena denda ya orang tuanya jati makin ngomal-ngomal deh walau kabar baiknya ya berarti Matilda bakal didaftarin sekolah karena kesel sama orang tuanya yang ngomel-ngomal nggak jelas mulu akhirnya diam-diam Matilda nyampurin sampo ayahnya pakai pewarna ya rambut ayahnya berubah jati hijau dong si ayah mau ngamuk-ngamuk tapi si Matilda pura-pura tidur aja pura-pura nggak tahu keesokan harinya Matilda akhirnya pergi ke sekolah nih untuk pertama kalinya saking semangatnya Matilda sampai berangkat super pagi padahal sekolahnya aja belum dibuka untungnya setelah nunggu murid-murid yang lain mulai kelihatan ada beberapa murid baru juga disitu Matilda kenalan sama satu bocil cewek yang unik nih suka bawa-bawa keadaan eh tapi baru juga masuk gerbang sekolah metilda langsung disambut sama kakak kelasnya yang ngomongnya nakutin katanya sekolah ini tuh ngeri deh kayak penjara murid-muridnya nggak akan bahagia JT sekolah itu ternyata punya banyak banget aturan guys kalau dilanggar hukumannya nggak main-main dan yang paling sering ternyata kepala sekolahnya badannya gede super galak masih pagi aja kepala sekolahnya udah ngomel-ngomel nyuruh semua muridnya masuk kelas beruntung metilda masuk kelas tepat waktu dan dia bakal diajar sama guru wanita yang namanya bu Hani nah kebetulan papan tulis mereka tuh habis dipakai belajar sama murid-murid kelas 6 jati metilda si murid baru disuruh ngapus tulisan di papan tulis itu kan eh bukannya dihapus soal matematika yang ada disitu malah dia kerjain dan jawabannya benar semua dong bu Hani sampai kaget banget kok bisa metilda bocil kelas 1 SD yang nggak pernah sekolah nerjain soal buat anak kelas 6 jati walau belum pernah sekolah metilda kan tiap hari suka baca buku dan udah banyak banget buku yang dia baca makanya dia jati anak yang jenius setelah tahu kalau metilda ini lebih pintar dari teman-temannya di kelas 1 di waktu istirahat bu Hani ngelapor ke kepala sekolah dia pengen mindahin metilda langsung ke kelas 6 aja sayangnya si kepala sekolah yang namanya bu agata ini nggak setuju menurut dia nggak penting yang penting itu murid-murid sekolahnya harus dilatih lebih keras lagi kayak latihan militer lanjut ya metilda yang baru pulang sekolah ngedenger kalau ayahnya tunggu berbuat curang gitu di bisnisnya disitu metilda nasehatin ayahnya supaya jangan curangkan eh si ayah malah marah bahkan buku pelajaran metilda sampai dirobek metilda yang sedih langsung ngambil lem buat nempelin kertas-kertas itu ah tapi dia jati kepikiran hideusil lagi nih dia dia olesin ajalam itu di topi ayahnya biar nempel dah tuh besoknya pas waktu istirahat temannya metilda cerita kalau bu agata si kepala sekolah tuh jahat banget metilda awalnya nggak terlalu percaya sampai temannya nunjukin sesuatu di hutan belakang sekolah di sana bu agata udah nyiapin sebuah kotak hukuman yang sempit yang isinya penuh paku tajam dan kalau ada bocil yang nakal mereka bakal dikurung di dalam situ ngeri banget nggak lama setelahnya bocil keribu ini heboh ngedatengin temen-temennya jati katanya ada seseorang yang numpahin lam di kursinya bu agata sialnya bocil hal ini jati disalahin padahal bukan dia pelakunya sekarang si kepala sekolah galak lagi nyari-nyari dia jati buat nolongin metilda ngajakin teman-temannya buat nutupin bocil itu pakai jas seraga mereka pas ibu agata datang metilda bilang kalau bocil itu udah ketiduran di lapangan selama satu jam sementara kejadian lam yang tumpah di kursi bu agata tuh baru 20 menit lalu si bocil keribu juga pura-pura baru bangun tidur dan jadinya aman tuh dia nggak dikira pelakunya lagi masalahnya si bu agata ternyata makin kesel guys dia langsung aja manggil bocil cewek kuncir dua ini katanya rambut kuncirnya ini bikin kesel dia langsung dilempar jauh dong padahal nggak kesalah apa-apa untungnya bocil itu masih aman guys benjol aja kali ya keesokan harinya di sekolah bu hani yang baik bilang bakal ngebawain metilda buku-buku bagus yang cocok buat dia yang jenius eh baru aja metilda senang tiba-tiba bu agata muncul dan langsung momel metilda dituduh udah nyuri kui coklat di ruangan kepala sekolah padahal bukan metilda yang ngambil dan bener aja guys nggak lama ada satu bocil cowok yang sendawa kenceng banget sampai keluar aroma coklat dari mulutnya jati ketahuan kalau dia yang udah udah makan kunyah bu agata sebagai hukuman bocil cowok ini disuruh mukbang kui coklat yang gede banget bu agata ya lakini ngiranya bocil itu enggak akan sanggupkan eh ternyata emang lapar dan suka kali ya kue raksasa itu berhasil dihabisin disitu bu agata jati makin kesel dong dia akhirnya mau ngehukum bocil itu lebih parah lagi mau dikurung di kotak hukuman yang penuh paku tajam itu sedihnya bu Hani dan murid-murid yang lain juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk melawan si kepala sekolah jahat keesokan harinya di sekolah mendadak teman-temannya metilda jati pada baik banget mereka bahkan bawain metilda hadiah karena ya cuma mecil dekan yang paling berani melawan si bu agata yang gak sialnya bu agata lagi-lagi mau nyusahin murid-muridnya guys mereka semua disuruh ganti baju dan lewatin rintangan-rintangan yang sulit gitu bocil bocil itu ya pada kesulitan dan buat melawan kepala sekolah jahat itu bocil cewek yang melihara pada kadal ini akhirnya nekat masukin peliharaannya ke minumannya si bu agata setelahnya ya bu agata langsung ngamuklah dan karena nggak tahu itu perbuatan siapa dia langsung narik aja satu bocil ditarik kupingnya sampai tiba-tiba aja nih ya ajaib metilda ternyata enggak cuma jenius guys dia punya kemampuan spesial metilda baru sadar dia punya kemampuan bisa ngegerakin barang pakai pikirannya dia lemparin aja gelas yang isinya kadal tadi kadalnya jati masuk ke baju si bu agata sampai kabur ketakutan setelahnya metilda akhirnya si tahu soal kemampuannya itu kesibuhan nih awalnya buhan yang enggak percaya tapi ternyata beneran kan Nah akhirnya buhani ngajakin metilda mampir ke rumahnya di sana buhani cerita kalau sebenarnya dia dan bu agata tuh masih saudara seharusnya sekolah itu diwarisin ke buhani tapi bu agata yang lebih berkuasa merebut semuanya dan jadinya sekolah itu dipimpin dengan aturan-aturan yang kejam setelah tahu semuanya matil jati makin semangat mau ngelawan bu agata di perjalanan pulang metilda makai kekuatannya buat ngancurin kotak ruangan hukuman biar nggak ada lagi bocil-bocil yang dihukum masuk ke situ eh sampai rumah metilda malah dapat kabar kalau bisnis ayahnya ketahuan curang jati besok keluarganya bakal pindah kabur ke luar negeri metilda sedih banget sebenarnya dia nggak mau pisah sama teman-teman sekolahnya buhani yang baik makanya sebelum ninggalin kota itu metilda tetap mau ke sekolah dulu dia mau ngalahin bu agata sepanjang jalan metilda ngelati kekuatannya dan begitu sampai sekolah bener aja bu agata udah marah-marah karena kotak hukumannya rusak dia langsung ngumpulin para murid ke sebuah ruangan satu persatu mereka dikasih soal sialnya yang nggak bisa jawab katanya bakal dimasukin ke kotak hukuman untung karena murid-muridnya buhani pintar mereka bisa ngejawab dengan lancar eh liciknya si bu agata ngasih soal yang susah banget banget dan jadinya ada yang nggak bisa jawab kan nih dia dia bakal dihukum disitu semua murid langsung kompak melawan bu agata guys mereka pikir bu agata pasti nggak akan bisa kan ngehukum mereka semua sekaligus eh ternyata bu agata punya banyak banget kotak hukuman yang bisa ngurung semua bocil-bocil itu para bocil jati langsung panik ketakutan metilda langsung aja ngeluarin kekuatannya guys dia bisa ngegerakin rantai-rantai di sekitarnya dan diubah jeti monster-monster kuat yang ngancurin kotak-kotak hukuman itu udah gitu rambutnya bu agata juga ditarik dan dilempar keluar sekolah kayak perbuatannya waktu itu kapok deh tuh berkat keberanian metilda dan teman-temannya bu agata yang jahat akhirnya berhasil dikalahin dan diusir dari sekolah itu sekarang sekolah itu bisa dipimpin sama buhani yang baik sedihnya di saat mereka semua lagi bahagia mobil orangtuanya metilda datang mereka udah harus pindahankan karena tahu kalau selama ini metilda kurang kasih sayang dari kedua orangtuanya buhani minta izin dia mau ngadopsi metilda sebagai anaknya dan orangtuanya emang agak enggak peduli juga ya mereka langsung setuju nah tapi biar gimana pun metilda tetap ngucap terima kasih untuk kedua orangtuanya yang udah ngebesarin dia sampai saat itu dan topi si ayah yang nempel gara-gara lem akhirnya dilepasin untung masih bisa ya walau akhirnya metilda harus berpisah sama orangtua kandungnya sekarang dia punya buhan yang bakal ngerawat metilda dengan penuh kasih sayang dan sekolah yang tadinya seram juga sekarang jati seru murid-murid di sana semuanya bahagia ia tadi ceritanya gimana serukan awalnya kasihan ya kisahnya metilda tapi untung happy ending ya guys Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya bantu aku ya dengan like subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya masih cukup segitu dulu aja ya dari aku jaga kesehatan kalian selalu andy see you guys on the next video bye bye